Oke Assalamualaikum, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fill handle untuk tanggal ya Jadi kita akan menuliskan tanggal secara otomatis yang series ya, artinya tanggalnya itu akan berurutan Dan bukan hanya tanggal, kita akan fill handle juga untuk bulan dan tahunnya Termasuk nanti juga untuk harinya, oke Seperti apa sih tutorialnya, bagaimana caranya, kita langsung aja ke videonya Let's go Oke, yang pertama teman-teman ada beberapa cara sih yang dapat digunakan untuk fill handle tanggal ya Yang pertama disini misalnya kita akan mengurutkan tanggal ya Oke, yang pertama misalkan 01 bulan 1 tahun 2020 Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman ingin mengurutkan misalnya tanggal 1 kemudian tanggal 2 dibawahnya tanggal 3 dan seterusnya Itu masih di bulan 1 tahun 2020, teman-teman tinggal tarik aja kayak gini Ya, kayak gini Nah ini tanpa, apa namanya, tanpa mengetik ulang Teman-teman sudah bisa mengurutkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 ya, kayak gini ya Oke, itu cara yang digunakan untuk mengurutkan tanggal Lalu bagaimana cara mengurutkan untuk bulannya ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 2020 Kemudian tanggal 1 bulan 2 2020 gitu, jadi yang diurutkannya adalah bulan Nah, untuk mengurutkan bulan, teman-teman langkahnya kita harus mengetikan 2 tanggal dulu ya Atau 2 bulan dulu ya Contohnya misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 Lalu misalnya tanggal 1 bulan 2 2020, ya kayak gini ya Nah, jadi ini tidak bisa ditarik 1 aja ke sini, kayak gini Nah, kayak tadi yang tanggal Tetapi ini bisa diurutkan dengan mengetikan 2 terlebih dahulu Yang pertama tanggal 1 bulan 1 2020 Yang kedua adalah tanggal 1 bulan 2 2020 Lalu teman-teman diblok aja kayak gini Lalu ditarik aja ke sini Oke, nah ini sudah bisa diurutkan Yang pertama tanggal 1 bulan 1 2020 Tanggal 1 bulan 2 2020 Tanggal 1 bulan 3 Nah, terus sampai tanggal 1 bulan 4 2021 ya Nah, jadi yang diurutkannya adalah bulannya setelah bulan 12 Nanti bulan 1 di tahun berikutnya, kayak gitu ya Oke, jadi ini adalah diurutkannya bulannya Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mengurutkan tahunnya saja Sama langkahnya dengan mengurutkan bulan Jadi tanggal 1 bulan 1 misalnya 2020 Kemudian ada tanggal 1 bulan 1 juga misalnya 2021 ya Nah, teman-teman bisa mengurutkannya ya itu dengan memblok dulu kayak gini Oke, tarik Nah, kayak gitu ya Ini tanggal 1 bulan 1 semua Tetapi tahunnya akan berurut ya Dari tahun 2020 sampai 2035 ya Oke, itu cara yang pertama Cara yang kedua teman-teman ada lagi Misalnya kita akan mengurutkan tanggal ya kayak gini Misalnya tanggal 1 bulan 1 2020 Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman tinggal tarik aja Ini tanpa mengetikan 2 kali ya Teman-teman tarik disini ada node yang warna Sorry, yang kotak kecil kayak gini nih yang hitam Nah, teman-teman arahkan aja pointernya kesini Mouse pointernya jadi berubah menjadi flush Lalu teman-teman tarik aja dengan cara mendragnya Jadi tahan si mouse yang kanan ya Si mouse yang kanan tahan kemudian tarik kesini Tarik kesini lalu lepas Nah, nanti akan muncul kayak gini ya Oke, kalau sudah muncul kayak gini Kita bisa fill day ya Karena kita akan merubah adalah tanggalnya saja Oke, teman-teman pilih aja yang ini Klik Oke, nah ini sudah jadi Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan bulan dan tahunnya sama ya Sampai tanggal 16 Oke Lalu kalau misalnya untuk bulan Dengan cara yang fill handle klik kanan juga sama ya Tanggal 1, bulan 1, misalnya 2020 Nah, sekarang kita tarik Kita akan merubah urutan bulannya Oke, kayak gini Lalu dilepas Nah, muncul kayak gini Setelah itu teman-teman bisa mengklik fill month Oke Nah, ini sudah terjadi urutan bulannya saja Oke, kayak gini ya Lalu misalnya ada lagi Untuk tahun bagaimana? Ya, sama aja Misalnya tanggal 1, bulan 1, tahun 2020 ya Nah, sekarang kita urutkan yang tahunnya saja kayak gini Tapi kita menggunakan fill ya Kayak gini Klik kanan Oke, lalu ditahan Tarik Lalu dilepas Di sini ada year Oke, klik aja Dan jreng Hasilnya tahunnya sudah berurut secara seris ya Dari tahun 2020 sampai 2035 Sama kayak gini ya Oke Nah, sekarang misalnya kalau misalnya hari Sabtu dan Minggunya ya Weekday-nya kita buang Nah, ini gampang juga Caranya misalnya tanggal 1, bulan 1, 2020 Nah, sekarang kita hapus Kita akan fill Yang weekday-nya kita hilangkan ya Antara Sabtu dan Minggunya Oke, kita tarik aja di sini Dengan cara klik kanan Lalu dilepas Dan di sini ada fill weekday Klik aja Oke, sekarang kita cek ya Tanggal 1, bulan 1, 2020 Tanggal 2, tanggal 3 Dan Tanggal 5-nya itu tidak ada ya Oke, kita cek dengan hari Kita block Kita ganti dengan date-nya adalah long Oke, nah, kayak gini ya Nah, sekarang tanggal 1, bulan 1, 2020 Tetap tanggal 5-nya sudah tidak ada Tanggal 5 itu hari apa sih Nah, sekarang kita cek ya Tanggal 1 itu misalnya Tanggal 5 itu hari apa ya Sekarang kita menggunakan fungsi text Kemudian dari sini Kita formatnya itu DDDD Empat kali Kemudian enter Oke, tanggal 1 hari Rabu Kita tarik ke bawah Kita cek bahwa hari apa yang tidak ada Rabu, Kamis, Jumat Nah, Sabtu dan Minggu ya Berarti tanggal 4 dan tanggal 5 tidak ada Karena termasuk weekday ya Oke, langsung hari Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu Minggunya tidak ada Karena itu sudah diganti menjadi weekday Oke, kayak gitu ya Nah, kemudian Kalau misalkan untuk hari Nama-nama hari Juga kita bisa feel handle Misalnya dari hari Rabu ya Gitu ya Teman-teman juga bisa ditarik ke sini Oke, kayak gini Nah, ini sudah feel handle Sama juga untuk bulan Misalnya Januari ya Kemudian Januari Misalnya kita tarik Nah, ini harusnya berubah ya Oke, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus Terus sampai dengan Desember Kalau tadi tariknya terus Ini akan Januari kembali Kayak gitu ya Oke, permasalahannya Di sini kalau misalnya teman-teman itu Berbahasa Inggris ya Misalkan tidak bisa Ngetik Rabu, kemudian tarik Maka di sini akan format-formatnya bahasa Inggris Nah, itu permasalahan Kenapa bisa begitu? Karena regional settingnya teman-teman berbahasa Inggris Jadi teman-teman berubah dulu Kalau misalnya ini sesuai Seperti tutorial video ini Sesuai dengan bahasa Inggris ya Maka teman-teman harus diubah dulu Reguino setting dari kontrol panel ya Oke Ini aja videonya Mudah-mudahan bermanfaat Dan terima kasih telah menonton video ini Sampai bertemu kembali di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax